Dihapus, diubah dengan meniadakan face-to-face antara Cawapres gitu, ada apa gitu? Apakah KPU, apa yang bermanuver di sini? Ada apa nih sebenarnya? Seakan-akan setiap hal ada keputusan, apun itu selalu dihebohkan, dibuat rame, dan seakan-akan ada tidak objektif lah, ada menguntungkan, dan mohon maaf, lagi-lagi yang semuanya diserang seakan-akan kami gitu loh. Ini karena ada yang menulis berita bahwa seolah-olah di Bacawapres ditiadakan. Komisi Pemilihan Umum Pusat mengubah format debat Cawapres menjelang pemilu 2024. Perubahan ini sontak mengundang perdebatan di tengah masyarakat. Pasalnya, ada anggapan debat khusus calon wakil presiden ditiadakan. Ketua KPU, Hasim Asyari menjelaskan, perubahan format debat tidak menghilangkan debat antar Cawapres. Hanya saja, dalam format debat Cawapres 2024 kali ini, para Cawapres didampingi pasangan Cawapres masing-masing. Memang Anda sedang melindungi calon wakil presiden Mas Gibran supaya tidak berhadapan dengan Cak Imin dan Pak Mahfud? Kepikiran saja enggak. Apalagi punya niat ya. Dan yang ingin saya tanyakan, orang-orang dari tim pasangan calon yang ikut hadir dalam rapat, saya cek satu persatu media enggak ada yang bicara tentang itu. Ini karena ada yang menulis berita bahwa seolah-olah debat Cawapres ditiadakan. Padahal yang kami maksud adalah, yang namanya debat pasangan calon kan tampil berdua. Pasangan calon, bahwa kemudian saat debat Cawapres yang bicara Cawapres, kemudian debat Cawapres yang bicara Cawapres. Harusnya itu clear dong? Dan pada saat itu, 29 November, belum ada keputusan untuk kesimpulan apa-apa. Tapi yang ditulis oleh media itu menyebut bahwa KPU sudah menetapkan. Sehingga saya bilang, dari mana menetapkan? Oh ini masih pertemuan pertama. Bagi publik, perubahan format debat Cawapres harus dijelaskan dengan baik. Kalau menurut saya sangat disayangkan sekali ya mbak, karena warga negara kita kan harus melihat setiap calonnya. Dari visi-visi mereka, gaya bahasa mereka, dan tujuan mereka untuk kedepannya untuk negara kita mbak, seperti apa? Saya nggak setuju. Itu lebih baik tetap harus diadakan. Karena apa? Kita harus tahu program-programnya. Kita memilih, bukan pilih kucing dalam karung. Timnas Amin menginginkan debat antar Cawapres tanpa didampingi Cawapresnya. Ya karena memang, ini saya kira KPU sangat harus berhati-hati ya. Karena di tahun 2019, masyarakat sudah melihat bahwa memang ada debat antar Cawapres. Ini kan lagi sensitif ya, di saat orang lagi menyoroti ultrapresiden, malah format debatnya dihapus, diubah, dengan meniadakan face-to-face antara Cawapres. Ini kan menjadi salah satu jadi tanda tanya di masyarakat gitu. Ada apa gitu? Apakah KPU bermanuver di sini? Kan jadi pertanyaan gitu. Kalau nggak diubah kan lebih enak. Santai aja. Jubir TKN Prabowo Gibran meyakini, format baru yang dirancang KPU tidak menyalahi peraturan perundang-undangan dan tak keberatan dengan perubahan format tersebut. Dan sudah jelas bagi kami, begitu seserah pada KPU dijelaskan kepada kami, ke internal kami, dan kita pelajari betul ada yang dilanggar, ngadarin undang-undang nih. Lalu apakah ada esensi yang berubah? Nggak ada kok gitu loh. Nah yang kami ini ya, melihatnya malah ada apa nih sebenarnya? Seakan-akan setiap hal ada keputusan apapun tuh selalu dihebohkan, dibuat rame, dan seakan-akan ada interpretasi namanya tuh ada tidak objektif lah, ada menguntungkan. Dan mohon maaf, lagi-lagi yang semuanya diserang seakan-akan kami gitu loh. Jubir TPN Gancar Mahfud Cikohakim mengatakan, detail teknis mengenai format debat berpasangan yang kemudian menjadi polemik sebenarnya belum tuntas disepakati oleh wakil-wakil masing-masing pasangan dalam rapat KPU. Jadi menurut laporan tim kami yang hadir pada rapat tersebut, yang baru ditentukan memang kan lokasi dan bahwa akan ada lima debat. Dan memang itu sesuai peraturan, tapi detail mengenai hal-hal seperti ini belum disepakati. Jadi memang mungkin itu yang saya ingin sampaikan juga ke Zaki juga mungkin, supaya tahu bahwa detail mengenai bahwa akan didampingi ini mungkin yang akan dibicarakan di pertemuan berikut gitu kan Pak Idam. Nah kan itu, ini yang dari tadi ini belum clear, ya clear dulu bahwa memang pengumuman KPU, ketua KPU kemarin itu sebenarnya tidak mencerminkan apa yang seluruhnya dibicarakan pada rapat tersebut. Komisioner KPU Idam Khalid mengatakan, KPU akan membahas detail-detail teknis pelaksanaan debat sebelum debat pertama tanggal 12 Desember 2023 dilaksanakan. Dan dalam waktu dekat menjelang pelaksanaan debat itu sendiri nanti, menjelang tanggal 12 Desember, KPU juga akan mengundang rapat kembali. Jadi semuanya itu akan dibicarakan dengan tim kampanye, agar tim kampanye dapat memahami bagaimana mekanisme atau pelaksanaan teknis debat pasangan calon presiden, wakil presiden nantinya. Bagi calon wakil pres nomor urut 1 Muhaymin Iskandar, mekanisme debat sepenuhnya diserahkan kepada KPU. Saya menurut saja apa-apa, pokoknya maunya KPU kita ikut. KPU model apa saja itu kewenangan KPU. Apakah ini ada calon yang di, paslon yang diuntungkan gitu guys dengan aturan ini? Saya gak tahu lah, tanya KPU yang jelas. Saya pada posisi sama Mas Anies, nunggu saja apapun yang menjadi keputusan KPU. Sementara calon wakil pres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka berpendapat, perubahan format debat tidak menguntungkan siapapun. Ya kita kan ngikut aturan KPU juga. Kan saya juga gak tahu update-nya di sana seperti apa. Kita ngikut aja kok ya. Mas tapi prefer didampingi patah dulu sama dikisah diri, Mas. Sama aja sih. Sama aja. Gak ada yang menguntungkan siapa-siapa kok. Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengungkap hal serupa. Bila ada perdebatan, silakan publik bertanya kepada KPU. Karena bagi Mahfud, dirinya siap dengan format debat apapun. Saya siap debat khusus maupun tidak khusus. Namanya calon pemimpin harus siap. Kalau diadakan atau tidak diadakan, ya terserah KPU aja kan mereka yang ngatur. Saya gak mau ikut ngatur. Jadi buat ikat malah membuat masyarakat tidak bisa menanggung secara utuh atau pres? Ya bilang itu ke KPU, jangan bilang ke saya. Kalau saya siap aja. Memilih pemimpin memang membutuhkan informasi lengkap dengan alat ukur yang jelas. Memilih dalam pemilu bukan sekadar percaya pada janji. Rakyat pemilih dalam pemilu membutuhkan format debat yang mampu mengungkap kebenaran tentang sosok-sosok yang akan mereka pilih untuk memimpin negeri ini.